Pernikahan yang dilahirkan kembali Sebelum Tuhan milihkan gereja Sebelum Tuhan milihkan sebuah bangsa Lembaga pertama yang Tuhan milihkan itu keluarga Sama dengan gedung ini Anggaplah ini 20 lantai Yang pertama dibangun itu fondasi Fondasinya menentukan berapa tingkat gedung itu Jadi fondasi gereja Fondasi bangsa itu keluarga Coba lihat pasanganmu Gak usah lihat pasanganmu orang lain Bilang ini firman buat kita Kejadian pasangan 1 ayat 27 dan 28 Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyak Penuhi bumi Dan taklukkan baik Berkuasa latas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayak di bumi Ini yang disebut Prinsip kekudusan Ini itu kemudian Allah menciptakan manusia Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Berarti laki-laki dan perempuan itu Dia sehat-sehat Gak boleh ada yang ditimbulkan yang lain Diciptakannya mereka Segambar dan serupa dengan Allah Gambar dan rupa Allah itu punya Tiga prinsip dasar Yang pertama Sifat-sifat Allah Ada karakter Allah disitu Yang kedua adalah roh Allah Yang diimpertasikan Yang ketiga gambar dan rupa Allah Bicara tentang Kristus Kristus adalah Gambar dan rupa Allah Yang nyata Baru kemudian dia bilang Allah menjadikan terang Terang itu dimanifestasikan Melalui manusia Juta Jadi coba keluarga-keluarang sebelah Kamu terang Amin Ini gak ada urusan kulit ya Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Jangan tersinggung Dari Saya berhubungi KKF BPD Semarang Saya sedang persiapkan Mau masuk ke ruangan Tiba-tiba ada satu ibu Yang mencengah Tahun Kira-kira Menteri 5 tahun Dia bilang Ini Pak Pendidikan Boleh tanya Saya bilang, kenapa orang amun itu hitam? Itu langsung saya diciru, saya nggak sokok banget. Waktu itu kita belum ada istilah pelecehan, belum ada istilah buli, nggak ada. Tapi karena saya pegang iPad, jadi saya mesti segera ambil tindakan. Saya tulis kata hitam di Alkitab. Hitam. Ketemu, hidup ngomong-ngomong satu yang bingung. Dia bilang, sekalipun aku hitam, tapi manis. Hallelujah. Jadi bilang sama orang sebelum kalodanya, hitam bilang, oh manis. Amen. Amen. Buat, buat, buat. Jadi, ayat itu bilang manusia diciptakan menurut gambar dan rupalah. Katakan gambar dan rupalah. Ada roh Allah di situ, ada karakter Allah di situ, ada Kristus. Baru dia bilang ini. Allah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Laki-laki dan? Perempuan. Nggak ada ayatnya laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dan perempuan nggak ada. Ini dunia yang sedang terbaik. Dan gereja harus sadari kebenarannya. Di beberapa negara yang saya sesuai di Google, itu gereja memberkati pasangan sejenis. Padahal hewan-hewan, saya belum pernah ketemu. Bahkan jantan kalian sama kami datang. Yang jantan kalian sama kami datang belum pernah ada. Hanya ada di manusia yang katanya dia lebih beradab. Iya. Jadi saya berbeaspektif dan gereja terus mempertahankan kebenaran laki-laki dan lelaki. Sekarang di Jepang laki-laki kalimu sama boneka. Bonekanya cantik. Bindang langsing. tidak pernah berubah usianya saya tanya teman saya jepang, kenapa terlihat di jepang karena boneka bonekanya tetap langsing jadi ibu-ibu yang terjadi perubahan-perubahan tertentu ingat, sudah ada saingannya boneka dulu seperti kita spanyol, sekarang seperti ini mereka protes tapi kalau pria-pria yang sudah dipelihkan tidak perlu diberapa badan kalau dulu kita kayak begini sekarang bonek jalan ke gerinja dulu ada satu pria saya kenal dia kalau ke gerinja kalau tutupnya masih langsung anaknya sudah tiga kan turunnya setiga kali maka misalnya berubah udah kartu menyertakan dia berjalan di depan kalau dia ngelak sama misalnya begini oi saya mau kasih tau sedangkan penerjalan kalau ini menikah kerjakan anggaran tertentu untuk perawasan bonek istri iya 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 Istrimu tegung tangan Memberkati mereka Saya pernah dengar khutbah Pembala kita, tapi saya mau kasih terus berkini Orang diberkati dulu Baru bikin anak Ini kita beda Orang abon bilang Sudah anak barengke-rengke Tambah cucu 10 Baru antri yang diberkati Terbalik, bos itu bangun gedung Fondasinya dulu, baru apaknya Supaya dia kuat Dan ini yang disebut Persenahan Dan kalau ini gak dibereskan Saya mau kasih tau Tidak akan perang tidak perubahan apa Jadi ayat timur, bukannya ada tuh Alam memberkati mereka Mereka itu siapa? Laki-laki dan perpuan Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cucu dan bertambah banyak Kita dapat kebenaran untuk melatih putra-putri kita Sebelum mereka masuk dalam Perlukan mereka diberkati Saya ingat peristiwa Isak Di tahun 24 Abraham suruh hambanya Eliezer Pergi cari seorang istri Dari keluarganya Abraham Eliezer pulang bawa Rika Naik kontak Dalam perjalanan dari jarum Rika lihat itu Rika lihat itu Rika lihat itu Itu laki-laki siapa? Itu sudah aku punya calon suara Rika turun dari ontanya Dan dia bertelakum Tau telakum Sadar Dia tutup kepalanya Rika tutup kepalanya Sambil berlutut Dia beritahu Isak Aku masih garis Layak jadi istri Ini prinsip kakurusan Tapi sekarang orang kalian Bukan telakum Terentang Coba panya pasangan Dulu kita telakum Dan surat itu apa itu? Spirit persenangan Jadi ibu kamu jangan habisin waktu Nonton film India Nonton cintatrum Korea Siapkan waktu Berlatih anak-anak gadis kita Mereka bertelakum Sampai Masa permukaan Bapak latih anak beliamu Kita akan kekurusannya Sampai waktunya Dan itu berdampak Buat kekurusan gereja Berdampak buat masyarakat Itu yang disebut Alam memberkat mereka Dan alam berfirman Beranak cucu Anak cucu itu bukan sekedar soal Punya anak banyak Ini soal apa? Regenerasi Multiplikasi Prinsip Kesepadanan Katakan kesepadanan Kesepadanan Kejadian 2 ayat 18 Tuhan alam berfirman Tidak baik Kalau manusia itu seorang diri sahda Aku akan menjadikan Pengelombakinya yang Sepadan dengan dia Ibu-ibu coba bilang sama suamimu Pak tidak baik kau seorang diri Ada apa Bapak bilang Boah Kayak sebenarnya Lebih baik kita sendiri Tidak baik kau seorang diri Supaya kau baik Mesti ada penolong yang Sepadan Saya bertahun-tahun Ngurusi banyak keluarga yang hancur Yang bikin saya heran benajahit Waktu mereka lagi bahagia Menikmati wisata ke luar negeri Kita enggak pernah diajak Makan di restoran Kita enggak pernah nih Oh ya Bapak Benda taruh waktu Tidak ada Tapi begitu Kusir suami Mulai kabur dengan kubinan Harusnya kita dicari Jangan ketawa ini pelakang Jangan ketawa ini pelaku Ini ayah ingin bilang apa Tidak baik manusia Seorang diri sahda Ini komunitas Aku akan menjadikan penolong Baginya Yang sepadan Dengan dia Dia dikasih apa Penolong yang Sepadan Nah sekarang kita lihat Bagaimana cara Allah menggerak Dia itu Lalu Tuhan Allah Membentuk dari tanah Segala binatang hutan Segala burung di udara Di bawahnya semuanya kepada manusia itu Untuk melihat Bagaimana yang namanya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu Kepala tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu Tuhan bilang Aku berikan penolong yang sepadan Berarti manusia lalu Ini yang Tuhan lakukan Berarti yang Tuhan bikin binatang-binatang Manusia itu memberi nama Kepada segala tenang Kepada burung-burung di udara Kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Lihat Tidak menjumpai penolong yang sepadan Aneh kan Jadi yang kasih nama binatang-binatang itu siapa Adam Adam itu orang apa Itu raja memasak Taman yang ninduk Pertama kan minggu lain Di tempat mau terlalu serian itu Ini bisa dilihat pengusuran tamannya Adam itu sebuah kasih nama Cara kasih nama itu lucu Sudah itu jangan pikir menculperkan Hewan, hewan, gak ada Adam yang kasih nama Muncul dari sana Adam langsung Monyet Dari sana Andi Nung, 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 semut Waktu itu ada sekolah Ada sekolah yang nunggu Kalau yang guru-guru dari Toraja Dari nama binatang Kenapa dia disukur dengan nama barang-barang Dari mana itu Kenapa dia kasih nama Gak ada sekolahnya Dia kasih nama semua Terakhir Baginya Tidak ada yang sepadan dengan dia Berarti binatang-binatang itu Gak sepadan dengan kau Itulah sebabnya Banyak keluarga hancur Bukan karena suami Gak punya uang Bukan karena istrinya orang cantik Tapi istrinya Diidentikan dengan binatang Dia bilang Bukan bisa Yang milik saya Siang bilang istrinya babi Malam Kini Kulu babi Tidak beris Ihan Coba Coba partes Bati 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 Gak istrinya luka bukan karena gak ada uang suaminya tapi istrinya dibilang dengan nama hewan tertentu satu kali itu pria ini wah dia marah istrinya kasih nama macam-macam hewan waktu dia pulang kerja dia lihat ke atasnya kosong gak ada makanan dia bilang ini bambi kenapa aku gak masak gak ada makanan dia bilang bambi sudah pasti habis dia bilang kaya berkobak bilang amin dan kasih tau kau punya orang-orang di kampung itu iya 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 masa kau kawin sama babi kawin sama hewan ini apa ini luka yang luar biasa dalam dan anak emang dengar itu jadi kita gak sadar kekristenan kita itu buruk sekarang tidak punya karakter apa-apa manusia memberi nama memberi nama di perdagian lama itu menentukan tujuan hidup jadi pria ingat anda itu punya otoritas menentukan tujuan hidup dia kasih nama semua dan ternyata gak satu pun semuanya tidak sepadan artinya apa gak level dia bukan karakter Allah dia tidak punya roh Allah dia bios prinsip ini penting karena banyak orang yang kami layani dia luka bukan karena dipukul oleh suaminya dia luka bukan karena suaminya ngekasur luar dia luka karena dia disamakan dengan hewan perkataan perkataan yang menghancurkan mereka banyak wanita hancur luar karena perkataan pria dan kita harus berkata karena pria itu punya perkataan itu dasar dan saya berdoa supaya mulai hari ini ya saya percaya orang-orang merokap saya lihat wajah saudara pria baik-baik wanita baik-baik yang amin itu yang benar lu tapi kita mengejarkan kepada warga dirija kita kita mengejarkan kepada tetangga kita kita mengejarkan kepada orang lain prinsip kesepandangan penghormatan terhadap otoritas orang saya benar-benar habis waktu hanya untuk beresi mulut orang gak mudah mati istri lah mati suami lah atau majelis gereja nah perhatikan ayat 20 ketika dia kasih nama tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia tidak sepadan nah baru ayat 21 lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur ketika dia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu wow saya mau pastikan apa selesai itu 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 Bukan, kalian begitu-begitu kayak, kayak enggak saling kenal. Itu komentar. Ya, itu. Ya, saya mau serba-serba, itu istimewa. Nah, ini, ini Nostasi ada. Ada di tidurnya, kalau ada besar. Tidak usah tidur, kok kita banget. Kan, dia tidurnya. Nanti saya kerenkan, kenapa Tuhan ambil rusuk itu, tidurnya nyap. Kan Tuhan lu ahlinya. Kan cukup, kan? Inggris lokal, kok. Tulang rusuk itu kan Tuhan, masa harus dikasih tidur. Cukup aja tuh. Tapi rusuk tidurnya nyap. Lalu Tuhan ambil tulang rusuk. Kiri atau kanan? Kira-kira. 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 Gua lupa. Ini, tempat tidurnya waktu itu, buka foto. Gak ada, ya, kiri atau kanan. Ini memang, orang-orang Kristen tambah-tah baik. Dia cuma bilang ambil tulang rusuk. Mau kiri atau kanan nggak penting. Yang penting tulang rusuk, bukan tulang rusak. Nah, dia ambil tulang rusuk Terima kasih tidur nih Ini bius total Lalu dibangunnya lah seorang perempuan Ini ada diskusi Kenapa? Tuhan pun mengautoritas Baru kemudian Dibawanya lah kepada manusia itu Nah, Tuhan yang bawa Waktu Tuhan bawa perhatikan ayat 23 Lalu berkandalan manusia itu Bila, inilah dia Inilah dia, kok kesalahan Inilah dia Tulang dari tulangku Daging dari dagingku Bila aja Inilah tulangku dan dagingku Inilah tulangku dari dagingku Kan saya gak karang Orang-orang itu kan suka Curiga kalau pendeta asingan ayat Ini ayat Tulangku dan dagingku Apa artinya? Ini hidupku Dia ini bukan datang dari planet lain Dia dari aku Jadi ketika yang kau menyakiti dia Kau saksi dirimu sendiri Orang dia dari tubuh Dan lebih dari itu Kau mengingat Tuhan Ini penting diajar Karena banyak pria Menyakitakan wanita Ini kekas malupatannya Karena yang namunnya Kau istrinya itu Adalah dari diri sendiri Jika kamu di ekspresi Halo Ini gak ada ekspresi sama sekali Saya merangukan pemindahan kali Saya merangukan pemindahan kali Untuk membuktikan bahwa istriku Lebih mulia dari kalian semua itu Para hewan-hewan itu Yang lebih mulia Katilah gambar dan rupala Kamu masuk ke wali Dan menyebabkan bahwa istriku Jadi kita mohon bapak lagi Bahari Mohon bapak coba Artinya Kami selevel sepadang Ini dan Tuhan Kapan dia tahu Kau lagi tidur Kau begitu Tuhan bawa langsung Dia bilang ini tulang gendai Sudah dimana dia tahu Orang yang hidup dihadirat Tuhan Dia akan mengerti Siapa Istriku Dan siapa bukan istriku Orang yang hidup dihadirat Tuhan Dia bisa membedakan Tangan kiri dan tangan kanan Sudah dihadirat Tuhan Makanya dia bilang Inilah dia Ini penumuman perasaan Di taman ini Yaitu apa Bernikahan Nah memang Amin Dia tidak boleh dirusak Dia tidak boleh dipokong Dia tidak boleh dimaki Karena ini Tuhan yang bawa Dari tubuhmu sendiri Amin Orang tidak ngerti kebenaran ini Kalau Saya juga heran Kenapa orang tidak ngerti kebenaran Orang teman ini Tidak perlu sekolah Untuk ditaksirkan Jadi kalau kau kemana-mana Kalau kau pergi kerja istri Yang lebih rumah Ya suka Kalau di seribu Nah Kau sudah turang Kau sudah nanti Amin Amin Istri Untuk tahan pesan-pesan Kau perasaan Tidak mengerti Wanya Amin Kalau tahan Kencang Manifestasi Kau di kantor Halo Mama Kamu panggilnya apa? Mama Mama Engkau Lepas itu aku dendari Terus istri mukanya Disitu banyak perempuan Mereka ada Itu namanya apa? Itu tulang berulang Amin? Amin Ini hanya berjadi di Taman Eden Dan waktu itu Tidak ada apa-apa Kecuali malah Apa Minat Ini begitu mulia Anak-anak malah dosanya Itu keren Kalau kita tiap hari Pak Bapak Halo Bapak Pulang Pergi kerja Telefon istri Mama Tulang Arti Rockman Hulah Hulah Rumah Tapi mana Pria pulang Kerumah Istri Satu Ini Pakai Duster Sudah Tiga Hari Belum Kek Keluar Apa Yang Terjadi soalnya per fila dia udah capek di cangung sampai dulu melihat sobek-sobek-sobek mau minat kanan minat kanan apalagi minyak enam-kosong enam-kosong endors endors ini amin ini wanita itu berbunga-bunga hati bukan karena soalnya benar-benar wanita itu dia sepadan yang bestrimu sepadan silahkan amin untuk penghormatan jangan harapkan penghormatan orang lain tapi anda lah yang berikut itu apa? prinsip kesepadanan prinsip yang berikut prinsip ikatan katakan ikatan berhentikan ayat 24 sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu laki-laki meninggalkan katakan meninggalkan 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 itu begini sebenarnya dia lalu tinggalkan selesai masa kanak-kanakku selesai kancur dengan tangga salah satunya banyak pria masih diatur mamanya dan isipinya banyak pria sudah menikah tapi yang atur segala sesuatu mamanya mungkin juga dia tidak menikah tapi budaya jadi istrinya itu tidak punya operas apa-apa untuk mengatur penanam kita bilang laki-laki meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istri jadi satu daging orang amun bilang potong di kuku rasa di daging sakit saya mau terangkan ayat ini laki-laki meninggalkan ayah dan ibu ini bukan soal tidak peduli tapi ini soal tingkat kedewasaan pembentukan beribad saya punya pengalaman menolong banyak keluarga karena ibu yang begitu mencintai anak pria ini dia bilang begini nak kita itu kan pakai baju kalau baju dengan panjang kepanasan beli foto tangannya kalau masih kepanasan bikin dia you can see kalau dia masih panas buka baju kenapa di indonesia itu perempuan yang banyak dari laki-laki dan kalau kau buang perempuan itu enggak apa kau bisa kalin lagi lihat ini pelajaran pelajaran juga mana orang kris yang praktekan itu maka saya percaya saya menikuti namanya Injil Mama Injil Alat Kekuatan Alat Injil Mama Kekuatan Mama dan Mama mengejarkan anak prianya apalagi anak tunggal ingat Mama melahirkan kamu Mama hampir mati kamu di dalam kandungan Mama 9 bulan 9 hari jadi Mama sayang-sayang perempuan itu orang lain masuk pelianya beruntuk ke kantor di ajak terenung nan lewat roh pende parfum sampai di rumah istri lewat das tertidari bau minyak tanah dia bilang Mama betul Mama betul 6 bulan Mama datang lagi nam kamu kenapa udah kurus baru yang gak istri ikat dulu hidup sama Mama makanya mertua-mertua perempuan masih kokan saya pengajarnya itu saya udah sepanjang perempuan kateri pemulihan mertua-perempuan karena wanita yang luka itu bukan sama suaminya saja mertua perempuan banding-bandingkan anaknya dirasuki dengan ingin mama sampai di rumah masaknya tadinya enak dia masak paket 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 kamu masak tidak seperti mamaku dia mulai injil mama mulai perempuan masak tidak seperti mama lalu kecil istrinya siap dimakan aku masak tidak seperti mama tadinya makannya enak cuma karena injil mama sudah berpengaruh berpenetrasi berinvasi kok makannya mam ini wanita istrinya pergi ke ibu gembala ada apa ibu gembala cara masak yang enak sutra suamiku suka ibu gembala gampang begini caranya kalau saya masak supaya suamiku suka kamu masak sambil merudah ini penggaraan sesak tadi kan debat cenggir ini berkai berkembangan suamiku pulang tetap makanan gak enak lihat tadi yang pertama itu ini sekarang pasal 2 injil mama pasal 2 itu sudah jangan pikir problem rumah tangga itu dari masalah jatuh dari lanyi tetap pintar jatuh enggak ini sesederhana ini saya sudah kasih tahu ini pengamangan kami menolong begitu banyak keluar hanya gara-gara istrinya belum mandi gara-gara pete gara-gara asin itu bersekali akhirnya ambil keputusan bisa sekarang saya mau panya bapak kalau saudara pergi sama istri di satu pulau pakai perahu tiba-tiba BMKG umumkan beberapa jam lagi akan ada tsunami semua orangnya di pulau itu harus keluar dari pulau itu kebetulan semua orang udah pergi tinggal kau dengan mama dan istrimu tiga orang dua perempuan kau pergi sama istri sama mamamu kan mama kan kerjaan tentu seratus selamatkan siapa duluan istri atau mama siapa? istri istri kalau kau lak-lak-lak istri siapa duluan diselamatkan mama atau istri mama istri istri kalau takut dia Pak Gembala kayaknya perlu ada kemuliaan istri pria takut istri problemnya bukan siapa yang diselamatkan pertama istri atau mama itu tidak penting problemnya kenapa mama ikut ke perusahaan kenapa kau ajak mama ikut kau kan ribut dengan istrimu laki-laki menyindarkan ayah dan ibu mama suruh danan cucu mama suruh danan bapak lagi stroke bapak pasal itu anak nantur keturuh lagi konsep kita salah pria-pria kau lebih mencintai mamamu daripada istrimu dan dengan mamamu kau tidak melahirkan keturunan baru hanya dengan istrimu yang kau melahirkan keturunan baru itu regenerasi gambar dan rupanya itu dengan istri bukan sama mama berarti mamamu tidak ada yang salah beri mereka sesuatu tapi istri mulai sama kenapa karena istri itu tulangku dan dadu kita bilang mama itu tulang dan dadu terlipat gantian generasi itu dengan istri bukan yang mau apalagi dengan pembantu gak ada ini orang yang ngerti kebenaran ini makanya banyak pernikahan kita yang hancur bukan karena orang sudah cantik bukan karena sudah gantung karena gak ada uang tapi nangati kebenaran laki-laki meninggalkan itu meninggalkan belum tahu meninggalkan artinya apa meninggalkan artinya meninggalkan udah semakin artinya sepadan hormat lua 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 hormat imamah tapi istri mudial yang utama amin ayat 25 mereka keduanya teranjang katakan teranjang manusia istrinya itu dan mereka tidak merasa malu dan banyak pria hari ini teranjang dimana-mana tak mau malu amin ayo doa ibu-ibu sebagian kenal disitu mengeringkan suamimu tidak begitu pak kenal dengan sama kita saja kenapa coba 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 anak-anak kita yang kecil umur lima tahun mereka gak mau selanjang lain depan kita udah pakai bantu manja apalagi anak kria apalagi anak umur 12 tahun gak ada anak umur 12 tahun selanjang depan mamanya kecuali mereka satu tapi suami istri bisa kan teman-teman berdua pak cilin bisa bukan hanya bisa itu yang kita suka bisa teman-teman berdua kalian bisa dimana kamar manu bisa 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 kan kamar manu bisa kamar tidur bisa ruang tamu bisa bisa kalau mana tamu kamar Tidak merasa mahal. Oh kenapa? Selain itu daging. Tapi banyak pria keranjang dan perempuan lain. Ternyata malu. Tapi dia bangga. Ini previa koronya. Dia teranggil sebarang. Karena kita teranggil hanya sama istri. Yang sudah dibuat aku di alat 28 tahun itu. Yang orang tua masih hidup terbang. Pernah saudara pergi kunjungi mereka bawa bagi panggang? Suami istri pergi sambil telanjang. Mama. Tapi bawa bagi panggang. Istri lagi masak di rapur. Dia lagi turun sayur sambil telanjang. Halo papa. Bapak di ruang kamu lagi buka komputer. Halo mama. Ada yang bilang, ih geli. Kok pun istri sendiri? Ini hubungan suami istri itu. Sama istri orang tradeli. Sama suami orang tradeli. Sama istri. Kalian berdua. Di mana di rumah kamu kamu sendiri? Di situ. Anak-anak kan lagi ke sekolah. Tahu apa yang mau saya katakan? Ini hubungan suami istri itu. Sama dengan. Sama dengan. Dilanjang itu hidup terbuka. Apa yang istri bumuli suami rasakan. Istri suami punya dompet. Istri punya uang. Banyak wanita yang tidak tahu gaji suaminya berapa. Yang tahu itu mamanya. Ini pernikahan apa ini? Iya, iya, iya. Kak Bila yang di satu rumah tangga. Sampai suami mati istri tidak tahu gaji suami berapa. Itu yang disebut telanjang. Amin, ya kan? Oke. Jadi istri harus tahu. Karena suami istri telanjang. Telanjang itu hidup transparan dan buka. Tidak ada rahasia di antara suami istri. Dan itu yang membuat kasih kami Allah itu turun. Itu yang membuat kita mengalami terbosan-terbosan yang lain. Tidak ada rahasia di antara kita. Istri harus tahu dari mana uangmu. Itu yang membuat kehidupan rumah tangga kita itu mengalami kesehatan luar biasa. Sekarang terakhir. Mengapa kita kahwin, nikah? Saya kasih waktu kira satu menit. Ngombror suami istri. Kenapa kita dua kali? Ngombror suami istri. Ngombror suami istri. Apa alasan? Berapa yang terserah? Dan keturun. Hahahaha. Ayu. Aku kita semua lebih. Tinggi! Ternyata. Ternyata. Tembak-ternyata. Ternyata. Kamu lebih. Tembak-tembak. Tembak-tembak. untuk melanjutkan keturunan sama suka sama suka masa orang suka sama suka berantem suka sama suka mengenapi dendak Tuhan tapi kalau kain orang kenapa kami cinta cinta itu nggak ada kekerasan kok pokok-kokok sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu lagi ini ayat dikutip Paulus dari Kediri Nusa Dua untuk menunjukkan berapa hebatnya perjumpaan suami istri itu baru ayat 32 diterangkan berarti ya rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan Jerman jadi pernikahan itu sebuah great mystery apa itu rahasianya? hubungan Kristus dan Jerman tapi kalau pria dan wanita mengerti bahwa pernikahan itu gambaran Kristus dan gereja dia nggak sembarang sama mereka dipersiapkan dengan begitu mungkin nggak ada percayaan, nggak ada persinahan, nggak ada persenungan, nggak ada kekerasan karena Kristus nggak pernah merusak demah maka dia mati buat demah perinci macam ini harus dipajarkan terus-menerus percaya nggak sembarang sama pernikahan karena pernikahan itu fondasi bagi gereja pernikahan itu fondasi keluarga gereja dan bangsa kalau sebuah bangsa rusak, gereja rusak karena fondasinya rusak itulah sebabnya hari ini kita mau belajar untuk kita, pernikahan kita dipulihkan kembali saling dengan pulih sadar bahwa kita telah mengukai Kristus sadar bahwa kita telah mengukai kecualitas Tuhan sadar bahwa kita telah merusak gambaran rupa Allah ini maka kita segera pulih dengan pemulihan itu sebuah kita terus-menerus dipulihkan dengan firman berdoa minta maaf sama istrinya minta maaf sama suami dalam pereka kata-kata tiga kata-kata maafkan aku terima kasih tiga kata ini perlu diucapkan dalam pernikahan itu maafkan saya suka untuk tolong berapa tolong bikin maut kenapa? karena saya lagi urus yang lain tapi kalau dia lagi urus yang lain saya bisa sendiri kebanyakan saya bikin COVID-19 ambil nasi ambil skoker karena dia lagi sibuk urus yang lain kita ngegayet pahlawan kok istrin baru kupahir pahlawan pahlawan percaya kita terjelas status istrinya itu yang harus berstubat binari amin 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 jadi mari kita menghormati pernikahan karena itu gambaran kristus dan kecematan kristus dan kecematan kristus dan kecematan itu kelihatan dari mana? keuntungan waktu ini itu kalau saudara pergi melayani dari sesuatu mirip pasar bagi gambar yang bagus sudah tiba kacanya pecah kenapa? gambar pecah itu dia merusak dan pengendalannya rusak nah pernikahan yang rusak itu gak bisa dibelaskan di toko obat bahwa kesalit kesalit itu kesadaran kita bahwa ada darah tercualitas sadar gak bahwa anda sedang meludahi darah itu kehalin yang ditemukan pernikahan kita dipulihkan bahwa kita tidak ada sesuatu apapun tapi suami sudah datang sama Tuhan Tuhan, kami pernah merusak hubungannya suami minta maaf sama istri istri minta maaf sama suami dua-dua punya kontribusi untuk merusak hubungan kenapa saudara ini penting karena pernikahan itu dia harus melakukan yang disebut regenerasi next generation anak-anak kita itu hidupnya akan melihat krisis gimana hubungan suami anak-anak kita akan bilang saya mau kawin nanti dapat wanita seperti mama saya mau dapat pria seperti papa ada modelnya kenapa? ada pola dari krisis kenapa? jadi pernikahan kristen adalah gambaran krisis dan krisis krisis pria personifikasi kristus wanita personifikasi itu ada gambaran dan kalau itu kita praktekan saya percaya dengan Tuhan orang kan berbondong-bondong datang kepada Tuhan karena saya buah bilang dunia udah gak punya jawaban apa tidak ada lagi jawaban ini jawaban satu-satunya ada di rumah Tuhan rumah Tuhan macam apa? rumah Tuhan yang membiarkan Allah berkuasa Allah berotoritas firman yang menjadi kekuatan bangsa-bangsa akan datang berbondong-bondong berduyum-duyum datang ke rumah Tuhan untuk apa? mendapatkan pengejaran karena kita praktekan wow dan saya berdoa supaya roh Makassar benar-benar roh representatif krisis dan saya berdoa supaya berikan seri pulihkan dan kita menjadi model pola kamu gereja mesti menempatkan gambar kristus di bumi Amen